Street Race ala Polda Metro Jaya rampung dihelat pada minggu 16 Januari 2022 dengan 350 peserta. Kapolda Fadil Imran menyebut balapan ini akan berlanjut di berbagai wilayah. Street Race buatan Polda di Jakarta bermula dari keinginan Kapolda merangkul para pembalap liar dengan maksud mengurangi aksi balap liar yang meresahkan di ibu kota. Street Race bukan tren baru. Kehadirannya di Amerika Serikat sudah ada sejak 1930-an saat Prohibition Era diberlakukan di sana. Kala itu, para penyelundup alkohol memodifikasi mesin mobil mereka untuk berlari lebih cepat dengan tujuan menyecoh polisi. Sebelum Prohibition Era berakhir pada 1933, balap mobil sudah jadi hobi populer para pembalap yang kebanyakan memakai mobil buatan Ford. Mobil berdaya kuda pun terus berkembang selama 1920-an hingga 1950-an. Namun, aksi ngebut-ngebutan ini masih amat berbahaya dengan ketiadaan seatbelt yang masih belum ditemukan hingga 1955 dan belum menjadi standar hingga 1963. Pada 19 Juni 1950, CJ Papi Hart dan rekan pertama kali mengkomersialisasikan street racing di landasan Pacu di Bandara Orange County di California. Pada 1951, Wally Parks membentuk National Hot Rod Association yang mempromosikan keselamatan dalam balapan. Berpuluh tahun setelahnya, tren balap liar tak memudar. Hollywood ikut menyemarakannya. Bahkan, film Vin Diesel dan kawan-kawan itu ikut mendorong orang-orang untuk mencoba balap liar. Tak hanya di Amerika Serikat, fenomena street racing lazim ditemukan di berbagai negara di Eropa dan Asia. Hong Kong, Jepang, Malaysia dan Filipina punya tingkat balap mobil dan motor jalanan yang tinggi.